Lys Menikahlah denganku Aku gak tau apa lagi yang harus aku berdua untuk kamu Untuk membuktikan cintaku kepada Lys Satu-satunya hal yang ingin aku lakukan di dunia ini adalah menikah dengan kamu Ibu bingung hatiku melihat semua ini membuat diriku Raku, suku, raku Saudara Aldi Winata bin Ahmad Birmansyah Saya nikahkan saudara kepada saudari Lys Mutiara binti Atmajah Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai Saya terima nikahnya Lys Mutiara binti Atmajah Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai Kamu beruntung Fajri Kamu bisa melihat perkaraan saya dengan Lys Kamu bisa melihat perkaraan saya dengan Lys Mutiara binti Atmajah Kamu bisa melihat perkaraan saya dengan Lys Mutiara binti Atmajah Ya ampun kalian kemana aja Maaf ma Ada urusan yang harus kami selesaikan Hari ini kami melaksanakan pernyekahan Saya dan Lys Mulai hari ini Resmi jadi suami istri Akhirnya Allah menyatukan cinta kalian nak Ini berita gembira Kita harus rayain kak Iya Kita akan bikin pesta yang mewah Saya mencintai dia Bill Bapak Padri Bapak Padri nangis Saya tidak pernah nangis Bill Ini semua karena hujan Ya Tuhan Sekali ini aku mohon kepada apa Tuhan Tapi ini saya tidak pernah minta sama Engkau Tuhan Kalau bahagiakan dirinya Tuhan Kau mau dililis bahagia ini Bili Kau mau jagain dililis Bili Bikin dia bahagia Bikin dia bahagia Bili Hanya itu yang saya mau Hanya itu Kau mau 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aldi, suruh dia masuk, cepat. Fadri, saya datang sini mengundang kamu ke ajaran resepsi pernikahan saya sama Lilis. Saya enggak ada maksud apa-apa. Ini permintaan jadi Lilis. Dia maaf saya mengundang kamu secara langsung. Dan saya sangat berharap kamu bisa datang. Maafkan saya, Di. Mungkin ini hal tersulit bagi saya untuk minta maaf. Selama ini saya enggak pernah minta maaf sama siapapun juga. Selama ini saya selalu berpikiran. Apa yang benar atau yang salah, itu harus dari mata saya. Tapi asal kamu tahu saja. Saya juga mencintai Lilis. Saya minta maaf, Pak. Selama ini saya menyakiti kalian berdua. Tapi yang terpenting bagi saya saat ini, kamu melihat kalian berdua bahagia. Tolong jangan pernah bilang sama Lilis tentang perasaan saya sama dia. Kamu tenang aja. Ade. Dari dulu saya ingin memberikan perasaan ini sama Lilis. Tapi gak pernah sempat. Tolong kamu kasih ini ke dia, ya. Kenapa kamu gak kasih langsung aja? Gak mungkin, nih. Sama sekali tidak mungkin. Saya hanya ingin dia memiliki perasaan ini. Tapi tolong. Gue hasil bilang sama dia siapa yang memberikan perasaan ini. Teganya... 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 Dirimu padaku... Pergi meninggalkan diriku... Teganya... 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 Tenganya... Teganya... Teganya tiputnya... Cinta bisa menembus ruang dan waktu. Sampai dua hati bisa saling memahami... Tanpa perlu adanya suatu komunikasi. Kak... Ayo cepet, tamu-tamu udah pada dateng tuh. Iya, iya, iya. Ayo, terus. Makasih. Makasih. Terima kasih, Baji. Kamu sudah mau datang? Saya mustinya terima kasih sama kamu, Dih. Kamu udah pakaian kalung itu di Lilis. Bentar ya, La. Aku ke Fajri dulu. Hai, Fajri. David. Makasih ya kamu udah datang di pernikahan kita. Selamat, Lilis. Lilis, setelah kamu menikah dengan Aldi, apakah kamu berniat untuk pindah label rekaman? Walaupun Lilis sudah menikah, saya tidak berhak mengatur hidupnya Lilis. Lilis tetap bernyanyi untuk Fajri. Fajri sangat berjasa untuk karirnya Lilis. Saya yang mustinya berterima kasih sama Aldi. Seperti kata orang bilang, kebaikan itu tidak akan pergi dengan sia-sia. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan hadiah perkawinan yang sangat spesial buat mereka berdua. Saya akan kembalikan kontraknya Lilis dengan saya, dan semua hak publikasinya kembali kepada Lilis. Sekarang kamu nyanyi, Lilis. Kalau aku nyanyi, kamu juga ikut nyanyi dong, sayang. Aku mana mungkin bisa nyanyi, Lilis. Kamu gimana sih? Enggak lah, Mas. Aku pinginnya duit sama kamu. Kamu mau kan? Kamu temani aku dong. Ya, setuju semua? Iya, setuju. Terima kasih. 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 Bukannya aku gak suka, tapi aku pingin satu ruangan sama kamu. Karena kita kan udah lama berpisah. Aku pingin sama kamu selama-lamanya. Gimana? Boleh kan? Kita gak akan bisa lagi, Liz. Aku janji. Aku ada penting sama Rena sebentar aja. Tak lama. Tunggu ya, Mas? Aku mau ngomong sama kamu sebentar. Ikut aku sekarang. Aku tahu siapa kamu. Dan aku tahu apa yang kamu lakukan selama ini. Bagus kalau kamu tahu. Terus, kamu mau apa? Kamu mau pecat aku? Enggak apa-apa. Lagipula, aku udah tahu kok kamu bakal pecat aku. Justru sebaliknya, sayang. Aku minta kamu tetap kerja di sini. Karena aku gak akan pernah ikut campur dalam manajemen di sini. Mutusin kontrak secara sepihak. Dasar perempuan sialan. Dia pikir, aku perlu dikasihkanin apa? Tapi, aku minta kamu pergi dari rumah Mas Aldi secepatnya. Maaf, Mulis. Iya. Pak Aldi minta ibu ke ruangannya. Ada tamu. Makasih, ya. Hai, Padri. Apa kabar? Baik, Liz. Hai, sayang. Halo. Kebetulan saya ke sini mau ngasih hadiah yang sudah saya janjiin sama suami kamu. Dan sekalian saya mengucapin selamat sama kalian berdua. Kamu ngomong kayak gitu, kayak omongan ini terakhir kali buat kita. Emang kamu mau kemana? Gimana kalau kita nyantai dan kita minum kopi bareng? Pasti Mas Aldi setuju. Ya kan, sayang? Boleh. Silahkan. Julie, kamu bisa antar kopi tiga ya di Rompaldi? Oke, makasih. Vi. Sekarang saya sedang merencanakan untuk membuat album baru. Dan saya juga merencanakan untuk membuat show yang besar di Surabaya. Kalau kamu tidak keberatan, saya pengen supaya Liz yang jadi penyanyinya. Gimana? Kamu tanya langsung aja sama dia. Kapan waktunya, Fajri? Kamu yakin, Liz? Jangan kamu melakukan semua ini karena saya, loh. Enggaklah. Yang pasti aku akan memberikan yang terbaik buat kamu. Apa sih yang gak buat, Fajri? Kita pasti bantu buat kamu, ya? Bagus. Gue bisa gunain kesempatan ini buat ngejelekin Lilis. Wih. Kamu harus bawa ini. Emang aku anak kecil, Mas? Dibawain kayak beginian. Nanti kalau ngomong tiba-tiba sakit, gimana? Iya, iya. Makasih, sayang. Mas Aldi ikut, kan? Aku gak bisa, sayang. Aku banyak kerjaan di sini. Aldi? Mama mau bicara? Iya. Sebentar. Aldi. Yang bener aja. Kamu kok ngediamin Lilis konser berhari-hari? Udah gitu, pergi keluar kota sama Fajri. Kamu gila, apa? Memangnya kenapa sih, Ma? Ini kan memang kerjanya Lilis sebagai artisnya Fajri. Lagipula, ini bukan sekali atau dua kali Lilis ngelakuin hal ini, Kak, Ma. Tapi Lilis kan sekarang udah menikah. Kamu kan tahu bagaimana Fajri. Dan kamu tahu perasaan Fajri terhadap Lilis. Kamu gak takut kalau terjadi apa-apa sama Lilis? Mama gak usah khawatir, Ma. Fajri sudah berubah sekarang. Orang kayak dia, mana bisa berubah? Ma, seharusnya Mama ngerti dong, Ma. Aldi sebagai suami, gak boleh mengatur-ngatur hidup istri. Dan Lilis boleh ngelakuin apa aja untuk hidupnya. Walaupun Aldi gak percaya sama Fajri, tapi Aldi percaya sama Lilis, Ma. Bunga-bunga cinta membuat Mekar hatiku 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 Tunggu berseni Menggoyang diriku Seperti laku diri Bunga-bunga cinta membuat Mekar hatiku Bunga-bunga cinta membuat Mekar hatiku Hey Hey hai Whoa! Heyimi Sand거든요 Mekar hatiku Dapati cara Hey! Mereka Pengengyi Menanyi Dengan Diriku Sandalnya Rumput Kumpul Dapati Bergoyang, mereka pun ingin bergoyang dengan diriku Yang itu buku, wangiat cinta Harum nafasku, nafaskan cinta Dekatlah dengan ku Baru cinta membuat, menggunakan hatiku Kami benda cinta membuat, indah hidupku Baru cinta membuat, menggunakan hatiku Ingin cinta membuat, indah hidupku Ingin cinta membuat, indah hidupku Mimpiku, 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 mimpi manis Mungkin ini terakhir kalinya Lilis bernyanyi untuk perusahaan saya Tetapi saya harap, supaya ini bukan terakhir kalinya Lilis menyanyinya untuk kalian Karena kita semuanya mencintai dan menyukai Lilis, ya kan? Kamu hebat sekali, Lilis Konser kali ini benar-benar sukses Masa? Iya Alhamdulillah Kamu harus kasih tau Aldi mengenai hal ini Dia pasti seneng sekali Pasti, pasti Sudah kamu mau istirahat kali Iya ya, kamu juga ya Makasih ya Fajri Sampai ketemu besok ya Halo sayang Gimana konsernya? Sukses ya Kata si Fajri sih katanya begitu Penontonnya semua pada seneng semua Oh ya Selamat ya Terus kamu kapan pulang? Aku kangen sama kamu nih Insya Allah aku besok udah pulang Aku juga kangen makan sama kamu Aku cinta kamu Besok kita ketemu ya Oke Bye Lilis Lilis Mani sudah melakukan kesalahan besar Biar bagaimanapun Mani masih tetap istri saya Komati Sihabaralian Apagamu Pati 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 Guadalu! Mana diri sini! Guadalu... Kau di sini! Guadalu... Ada masa ini di sini, Luis. Luiz. Nah, Luis. Jangan, Fadri Aku gak pilih suami kucapas Jangan Besok kita pulang ya Jangan, Liz Kami sudah lakukan apa yang Bapak perintah Kami juga tidak menyentuh Atau menyakiti Liz sama sekali, Pak Ini buat kalian Bawa pergi dari sini Ingat Jangan sampai ada orang yang tahu kalian ke sini Ngerti itu? Oke, Pak Senang berjalan dengan Anda, Pak Terima kasih Pervisi Itu semua kecelakaan, Di Mungkin waktu malam itu, Liz mimpi buruk Ada rugi ya Kami akan membimbing Anda untuk memberitahukan apa yang selanjutnya harus Anda lakukan Jangan coba-coba lapor polisi Anda akan tahu akibatnya Ayo, Lady Jangan berpikiran buruk sama saya Tidak terjadi apapun antara Liz dengan saya Dia cuma cinta sama kamu Ini semuanya kecelakaan Aldi 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 Biar bagaimanapun Saya tidak akan rela kamu bisa bersama dengan Liz Saya yakin banget Kamu pasti akan menanyakan hal ini sama Liz Dan Liz pasti akan memberikan cerita yang berbeda Pasti ceritanya sebenarnya Kamu akan mulai meragukan Lily, Sting Semakin kamu meragukan dia Akan semakin dekat ke Liz sama saya Mas Aldi, hari ini kok aneh banget, Mas Mas lagi sakit ya Enggak Aku Aku baik-baik aja kok Mungkin pikiran aku aja kali ya Mas, kamu tahu gak, Mas Sekarang ini Aku benar-benar merasa wanita yang paling bahagia Kita selalu melewati Sesuatu yang sangat indah Dan itu selalu terkenal sama aku, Mas Kamu selalu ada di hati aku Dan kamu orangnya sangat baik sekali Kamu gak pernah segan ngebantu Fajri Oh iya Aku boleh cerita gak sama kamu, Mas? Boleh ya Mas, untungnya kemarin ada Fajri Aduh, kalau misalkan gak ada Fajri Aku gak ngerti dia apa yang terjadi sama aku Tiba-tiba Ada tiga orang penjahat masuk ke kamar aku, Mas Orangnya tuh serem-serem banget Dia gak ngerti mau ngejahatin apa sama aku Dan karena saking takutnya aku meluk Fajri Tapi demi Allah gak ada kesengajaan Karena aku saking takutnya Dan itu semua gak aku ceritakan sama kamu Aku takut kamu cemas, Mas Gak apa-apa kan? Mas Aldi aku cerita kayak begini Kamu gak marah kan, Mas? Kurang ajar Fajri sudah ngebohongin aku Bersek kamu Kamu mau marah domba saya sama Lilis Dengan foto konyol itu Ada apa ini, Di? Saya gak ngerti maksud kamu Kamu gak usah properang atal Saya tahu akal bulus kamu Kamu pikir kamu bisa ngancur Yang hubungan saya sama Lilis Saya pikir kamu sudah berubah ya Tapi ternyata benar kata orang-orang Kamu belum berubah Di Saya benar-benar gak paham maksud kamu Saya dengar ya Kalau sampai kamu deketin Lilis Atau bayangan kamu nyentuh dia Kamu sepuluh Besok Saya akan belan mandi Dan saya akan pergi ke tempat yang jauh Sangat jauh dari kamu Bodoh Kamu benar-benar bodoh Fajri Sekarang kamu akan gila Lilis untuk selamanya Dan saya akan pergi ke tempat yang jauh Ma Santi Bu Kita pergi dulu ya Hati-hati ya sayang Jangan lupa oleh lohenya ya kak Ya Ya sayang Lilis Daaah 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 Aing Aing Tak akan biarkan Mana dimiliki laki-laki Eta Alis Mana yang milik Aing Aku ingin seperti yang dulu Saat semuanya Begitu indah Begitu indah Bersama dengannya Bersama dengannya Aku bahagia mas Alhamdulillah ya Ternyata Allah menyatukan kita ya Banyak perjuangan yang kita hadapi Tapi ternyata berhasil juga Aku juga sudah lama banget Liz Pengen kayak gini lagi Aku haus Kamu mau minum? Kita cari minum yuk Biar aku yang cari ya Kamu tunggu di sini Kamu ingin seperti yang Kamu bercanda melulu sayang Kamu dateng kan Ia Akang sudah datang sayang Mas Aldi Jangan Jangan Mau ngapain kamu Liz 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 Lies Lies Jangan sentuh aku, Mas Jangan Jangan pernah sentuh aku Aku gak pantas, kamu sentuh, Mas Kamu kenapa, Lies? Aku udah kotor, Mas Aku udah kotor, aku udah hidah Aku baru saja diperkosa, Mas Sama siapa, Lies? Aku diperkosa, Mas Jangan, Jangan, Jangan Napa, Maris Aku akan tetap cintainmu, Lies Mas, gimana kalau dia datang lagi? Aku gak akan ngebiarkan orang lain itu ke amulis Kamu aman di sini, Liz Itunya sudah aku kunci Aku mohon sama kamu, Mas Kamu juga gak satu aku Aku udah gak berharga, Mas Aku udah kotor Aku pinta kamu juga satu aku Kamu ini ngomong apa sih, Liz? Apapun yang terjadi sama kamu Aku tetap sayang sama kamu Aku mohon sama kamu, tolong lupa yang kejadian itu Besok kita pulang Dan gak ada orang lain yang tahu soal ini Tidak, Tidak, Tidak Pagi, Pak Adi. Saya bahkan tasnya, Pak Adi. Oh, jangan-jangan. Gak apa-apa, saya bahkan aja. Kok cepat banget sih, Pak Adi datangnya? Iya, ada urusan yang harus kita selesaikan. Oh. Gila ya, Pak Adi ya. Iya. Padahal baru bulan-baru sehari. Tapi sama pekerjaan, profesional banget. Yuk. Kenapa mereka udah pulang? Aneh. Pasti ada yang gak beres. Bis. Kamu bisa lupain masalah itu, Kanis. Aku mohon sama kamu. Gimana aku bisa melupakan masalah itu, Mas? Kamu mungkin memang mudah kamu mengatakan itu ke aku. Tapi aku yang mengalami aku. Chris. Aku diperkosa sama juragan Wirat. Bukan kamu. Aku ini udah kotor, Mas. Aku ini udah nginda. Aku udah gak berguna. Gimana aku mau nunjukin muka aku di depan orang banyak? Gimana? Liz. Liz. Orang-orang gak perlu tahu masalah ini, Liz. Dan kamu tetap harus nunjukin wajah kamu ke orang-orang. Wajah seorang wanita yang aku cintai. Yang dikasih sama suaminya. Sekarang aku mau sama kamu. Kamu lupain masalah itu. Iya. Kita buka lembaran baru. Jadi lili seperkosa juragan Wirat. Rupanya itu yang terjadi. Yes. Ini bisa jadi senjata gue. Bingung, bingung hatiku Melihat semua ini membuat diriku Raku, suku, raku Dalam hidupku hancur Hancur hatiku Kucingan dalam sepi dan luka Yang dalam Hancur hatiku Hancur hatiku Hancur hatiku Mengapa semuanya seperti ini Seperti ini tak ada yang menurut diriku Melihat orang-orang Orang-orang Ada yang mengerti alamku Suri sini Tentanglah tempat diriku Beragangku Hancur hatiku Hancur hatiku Beragangku Beragangku Hancur hatiku Dirinya saja yang membuatku Berhidung Kudahkan lupakan semua kekebihan Yang ku rasakan bila bersamanya Minum, minum hatiku Beragangku